Baca berita ini, Basuki bilang uang TAPERA tidak hilang. Begini aturannya. Gimana nih menurut Positive People? Nah, biar kita nggak negative thinking dulu nih, kita baca beritanya terlebih dahulu yang kami lansir dari jpnn.com. Tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang di-store paling lambat setiap tanggal 10, bukan uang yang hilang, melainkan digunakan untuk pebiayaan anggotanya membeli rumah. Nah, penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono menanggapi polemik soal TAPERA ini. Jadi, bukan uang hilang, ada jaminan hari tua, ada ini, ada itu, tapi itu bukan uang hilang, kata Basuki Hadi Mulyono di Jakarta pada Selasa 28 Mei 2024 kemarin. Basuki mengatakan melalui program TAPERA, masyarakat yang terdaftar bisa memanfaatkannya sebagai bantalan ekonomi guna memiliki rumah nantinya. Waduh, 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 dari pernyataan Pak Basuki Menteri PUPR ini, pemerintah ini pede banget ya. Kenapa rakyat justru malah ragu-ragu dengan program pemotongan seperti ini? Ya, karena ada rekam jejak ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Pemerintahnya gitu ya. Lalu bagaimana kata pengamat soal hal ini? Nah, seperti yang kami lansir dari Tirto.id, alih-alih memberikan manfaat peneliti Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada UGM, Zainur Rahman, melihat iuran program tabungan TAPERA bagi pekerja swasta dan PNS, ini justru rawan untuk dikorupsi. Wow, terlebih dana kepesertaan dari program ini akan dikelola oleh BP TAPERA. Dalam prakteknya, kata Zainur, uang tabungan kepesertaan pekerja tidak didiamkan begitu saja atau disimpan dalam rekening khusus pengelolaan dana. Dalam hal ini, BP TAPERA kemungkinan akan menginvestasikannya pada instrumen investasi yang diklaim aman. Saya bisa sharing kasus terdahulu yang berpotensi korupsi kalau ada uang yang diputar. Ujar Zainur kepada Tirto pada selasa 28 Mei 2024 kemarin. Dana TAPERA yang terkumpul memang nantinya akan digunakan untuk subsidi silang bagi peserta yang belum memiliki rumah untuk mendapatkannya dengan berbagai skema yang mudah. Tak hanya itu, dana TAPERA juga diinvestasikan pada deposito perbankan, surat utang atau sukuk negara, surat berharga di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, serta bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan amanat UU TAPERA. Dana TAPERA juga dikelola dengan prinsip konvensional dan syariah sesuai dengan pilihan masing-masing peserta. Resiko pertamanya memang ketika diinvestasikan pada instrumen investasi yang tidak aman di mana uang itu diinvestasikan kepada pengelola dana beresiko, Ujar Zainur ini. Nah, soal pengelolaan uang simpanan seperti ini memang pemerintah punya rekam jejak yang membuat rakyat ini menjadi tidak percaya. Nah, seperti kasus Asabri, negara ini rugi hingga 22,7 triliun rupiah yang dikarenakan adanya salah penempatan dana investasi di mana dana simpanan Asabri diinvestasikan ke saham dan reksa dana yang mungkin resikonya gede nih. Nah, Jiwasraya juga mengalami kerugian negara mencapai 16 triliun lebih. Di berita sih, dibilang jika Asabri dan Jiwasraya itu salah satu pelakunya saling berkaitan. Belum lagi ada dana abadi umat, senilai 3,8 miliar sempat digunakan untuk keperluan pribadi. Waduh, terus ada TASPEN dan lain sebagiannya ya, BPJS yang disalahgunakan. Nah, kalau begini nih ada 4 kasus besar bahkan kayaknya bikin rakyat ini males kan ya. Apalagi gaji mereka memang sudah banyak potongannya, terus ini ditambah dipotong lagi. Nah, di sempat baca komen salah satu netizen nih keren banget nih. Belum lunas yang punya gaji udah mati duluan. Curiga bakal jadi kasus dana haji. Uang diputar, dijilat, dan ditransferin. Waduh, waduh, kalau menurut Positif People gimana? Jangan lupa subscribe Aksan Nation. Wipasih, Wassalamualaikum.